Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat IT News Shows dimanapun kalian berada Jumpa kembali bersama Hida TV Channel Youtube yang akan memberikan informasi terbaru ter-out-to-date tentunya mengenai Ayu Ting Ting Bagi semua yang baru menemukan channel ini jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru ter-out-to-date tentunya mengenai Ayu Ting Ting Dari informasi yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini Disini kita akan melihat beberapa status terbaru dari kuasa hukum Ayu Ting Ting, Bapak Binola Dan disini juga ada status terbaru dari Rika Wirjels Disini Rika Wirjels memberikan status terbaru bagi Ayu Ting Ting Seperti yang kita tahu Rika Wirjels adalah fashion designer khusus kebaya Tak hanya Ayu Ting Ting, tapi artis-artis yang lainnya juga sering memesan dan memakai koleksi dari Rika Wirjels Seperti yang kita tahu Rika Wirjels adalah fashion designer yang memang tidak diragukan lagi kualitas dan juga kuantitas dari kebayanya Disini Rika Wirjels menuliskan kebaya sehari jadi Wow, seperti Cinderella Rika Wirjels disini juga menuliskan beautiful Ayu Ting Ting Stylist Erika Lamine, hairnya Krisna Fahrezi 56 menit yang lalu Rika Wirjels memposting foto Ayu Ting Ting dengan menggunakan kebayaan Yang digunakan Ayu ketika kepernikahan, Lesti dan juga Rizky Bilar Sesuatu yang sangat membanggakan dan disini juga Rika Wirjels mengatakan bahwa Ayu Ting Ting orangnya simple, gak ribet Jadi kebayanya pun bisa disesuaikan dan juga bisa sehari jadi Postingan tersebut mengundang banyak reaksi dari para sahabat dan dikomentari juga oleh banyak orang Salah satunya dari sahabat kita Sip Nur, The Best, Love You, Rika Wirjels, Ayu Ting Ting Dan juga dari Amelia Semacam ibu perimba, Rika sehari jadi Bagus banget lagi Dari Raira, keren Ayu fans, keren banget sih Cantik banget Ayu Ting Ting Masya Allah Ayu Ting Ting keren, Rika Wirjels Itu loh beberapa komentar dari para sahabat yang mengomentari status terbaru dari Rika Wirjels Sang fashion designer kebayaan Ayu Ting Ting yang digunakan pada saat Rika Rizky Bilar dan juga Lepika Jorah Yang memang membuat mata setiap yang memandang menjadi terpesona dan memang menjadi sorotan netizen Karena kecantikan Ayu Ting Ting memakai kebayaan yang dipakai oleh Rika Wirjels Walaupun dibuat hanya dalam waktu sehari Semoga suatu saat nanti Rika Wirjels bisa bekerja bersama kembali dengan Ayu Ting Ting membuat kebayaan yang super luar biasa Dan disini juga kita akan melihatnya status terbaru dari Bang Minola kuasa hukum dari Ayu Ting Ting Disini Bang Minola menuliskan selangkah lagi lebih maju Fighting Ayu Ting Ting Itulah yang ditulis Minola 6000 di akun Instagram pribadinya Sontak status tersebut dikomentari oleh beberapa sahabat Dari Patoli Ayu Ting Bismillah buat Ayu dan semangat buat Bang Minola Bismillah Liat liat berbas tetap semangat Bang Di Ayu Ting Ting Bismillah semoga keadaan berpihak padamu Dan juga dari angka sampai di 20 Semangat Ayu Ting Ting With Abang Minola 6000 Mutiara Cahyani Semangat Ayu Ting Ting Dan Bang Minola Silololali Maju terus Bang Jangan kasih kendor Semangat Dan juga disini dari Titin 5425 Alhamdulillah Semangat Bang Minola Maju terus Dan dari Sutarwati Bismillah Semoga dilancarkan Dimudahkan Fighting Semangat Bang Minola Dari Siti Widia Ningrum Alhamdulillah tetap semangat Dan percaya kebenaran akan menang Dari Nur Hayati Semoga kebaikan Bapak dibalas Allah SWT Ayu Ting Ting Bagi ku wanita yang tangguh dan kuat Dan juga dari Ria Satuti Mudah-mudahan cepat selesai masalahnya Dan yang bersalah menerima ganjaran setimpal atas kesalahannya Biar gak seenak hidatnya lagi Begitulah komentar para sahabat di akun Instagramnya Pak Minola Dan disini status baru Bang Minola juga menuliskan Mohon doa dari fans Ayu Ting Ting Dan doa dari seluruh masyarakat yang anti-bullying Stop bullying Papu tersebut dikepentari oleh Ziva144 Kami sebagai fans teh Ayu selalu bersama dan selalu mendoa Yang terbaik untuk teh Ayu semoga berhasil dan banyak harapan terbaik Allah selalu bersamamu dalam apapun yang kamu lakukan Ini adalah keinginan terbesarku untukmu Ayu Ting Ting Fighting Ayu dan Bang Minola 6.000 Status dari Bang Minola tersebut menjadi perbincangan warga Netni Dari Setarwati Ayu datang memberikan keterangan lanjutan Bukan dipanggil ya kata Bang Minola Dari titik 5425 betul banget intinya Ayu dan Bilkis yang menjadi korbannya Ini malah dipelintir kemana-mana si KD harus bertanggung jawab atas perbuatannya Dalam halus ini Ayu Ting Ting memang sangat dipojokkan oleh pihak dari Kartika Damai Yanti Mereka melaporkan balik keluarga Ayu Ting Ting karena mendatangi rumahnya di Bojonegoro Dan tak hanya itu keluarga pihak dari Kartika Damai Yanti juga meminta agar Keluarga Ayu Ting Ting bisa meminta maaf langsung kepada keluarga dari Kartika Damai Yanti di Bojonegoro Karena orang tua Ayu Ting Ting datang dan berkunjung ke rumah kediaman Kartika Damai Yanti Mereka berdari bahwa anak mereka depresi dan juga sakit gara-gara didatangi oleh keluarga Ayu Ting Ting Dan tak hanya itu keluarga Kartika Damai Yanti juga memberikan pasal berlapis untuk Lian terhadap anaknya yang membuat anak dari Kartika Damai Yanti sakit Dan juga masih banyak lagi poin-poin yang diajukan oleh kuasa hukum dari Kartika Damai Yanti Seolah tak pernah habis persoalan tersebut selalu dibahas oleh kuasa hukum Kartika Damai Yanti Yang tidak tahu bahwa di sini Ayu lah yang menjadi korban Korban bulian dari Gundi ke Empang Selama 7 tahun Ayu Ting Ting, keluarga dan juga Bilfis menjadi bulan-bulanan dari Kartika Damai Yanti Yang selalu membuli setiap pekerjaannya dan juga kegiatannya Baru sekali ya keluarga Ayu Ting Ting datang ke rumah Kartika Damai Yanti Tapi banyak poin yang diajukan kuasa hukum Kartika Damai Yanti untuk keluarga Ayu Ting Ting Khususnya Ayah dan juga Umi Karena berani mendatangi keluarga Kartika Damai Yanti Dan katanya memberikan perkataan yang tak pantas dihadapan anak kecil Apapun kata mereka kita kawal ya Semoga proses yang dilakukan oleh Ayu Ting Ting dan juga Pak Minola berjalan lancar Semoga keadilan akan terus ada dan akan terus berjalan Satu hal yang diinginkan oleh para fans Ayu Ting Ting, keluarga dan juga Ayu Ting Ting Disini hanya ingin meminta keadilan bahwa kasus ini adalah kasus bullying yang tak bisa dibiarkan begitu saja Mimin berharap Kartika Damai Yanti melihat proses yang dilakukan oleh Ayu Ting Ting dan juga Minola selaku kuasa hukumnya Dan Kartika Damai Yanti bisa segera pulang Untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan selama bertahun-tahun Oke sahabat inilah beberapa pesan dari Bang Minola selaku kuasa hukum dari Ayu Ting Ting Dan inilah beberapa informasi yang dapat Mimin sampaikan Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru Teruptune tentunya mengenai Ayu Ting Ting Selamat beraktifitas kembali untuk sahabat-sahabat di rumah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!